Hai jadi dalam pengujian apa pengujian kualitas habitas kita harus punya data ini dulu ya data hasil dari responden coba jadi misalnya panceningan punya total itu ada 50 misalnya ya 50 di respondennya ada 50 responden nah kita bagi ya yang 20 itu dijadikan responden uji coba misalnya nah 20 ini nanti tiga sisanya 30 nya sebagai responden asli nah kita sebarkan dulu angketnya questionernya instrumentasinya kita sebarkan ke responden coba nah misalnya ini adalah hasil dari eh jawaban dari responden uji coba nah datanya kita copy ya kita gunakan untuk kita uji kualitas-kualitasnya karena questioner yang baik itu memenuhi dua kriteria ya harus memenuhi valid dan reliable nah kita copy datanya ya data ini kita copy ke SPSS kita pakai SPSS misalnya disini ada data view dan variable view data view itu adalah untuk menaruh data variable view untuk mendefinisikan masing-masing variablenya oke disini ada 10 variable ya 11 variable 10 itu adalah butir itemnya total ada 10 kemudian ini adalah totalnya Oke kita bikin disini item 1 ya item 1 supaya kita tidak bikin manual kita bikin di Excel dulu ya item 1 item 2 dan seterusnya kita buat sampai item 10 ya supaya kita tidak ketik manual Oke kita pindahkan disini kita pindahkan disini ya kita paste disini atau paste disini nah ini item 1 sambil dengan item 10 item ini terakhir adalah jumlahnya ya atau total jumlah Oke value nya value nya adalah tadi ya satu itu misalnya kategorinya adalah labelnya adalah sangat tidak setuju misalnya Hai kemudian pilih Hai kemudian pilih n kemudian dua tidak setuju tidak setuju n kemudian tiga setuju ya setuju ya setuju ini di value yang lain juga harus kita isi juga ya tapi tidak perlu kita kita tidak perlu bikin satu-satu tapi kita copy saja kita blog kemudian paste disini Oke eh setelah ini sudah siap ya baru kita bisa diolah kita bisa olah data ini untuk pengujian valitas revitas yang pertama adalah valitas nah valitas itu ada di menu analyze kemudian di submenu correlate 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 adalah korelasi korelasinya adalah bivariate ya kita pilih semua yang ada disini kita pindahkan ke variables ya kita pindahkan disini dari item 1 sampai dengan jumlah Hai yang lain eh dibiarkan saja nggak papa kemudian pilih Oke ya Nah selanjutnya kita interpretasi ya Nah ini karena pakai data simulasi ya jadi hasilnya kurang begitu bagus ya banyak data yang tidak valid mana yang dikatakan valid dikatakan valid adalah ketika nilai sik dari jumlahnya lebih kecil dari 5% 5% itu adalah 0,05 nah ini kan nilai sik dari item 1 itu adalah 0,57 nah 0,57 itu kan lebih besar daripada 0,05 ya berarti tidak valid atau bisa dilihat dari nilai person jumlahnya ada bintangnya tidak kalau ada bintangnya berarti valid kalau tidak ada bintangnya berarti tidak valid nah ternyata disini nomor item 1 itu tidak ada bintangnya dan siknya juga lebih besar daripada alfa berarti tidak valid nomor 2 sama ya nilai siknya lebih besar daripada 5% atau lebih besar daripada 0,05 berarti ini tidak valid nomor 3 ini juga sama tidak valid ya ini tidak ada bintangnya nah yang ada bintangnya adalah nomor 9 ya item 9 dan item 10 berarti dari 10 item ini hanya 2 yang valid ya nomor 9 dan nomor 10 kita lihat nilai siknya juga betul ya nilainya 0,01 ya 0,01 ini kan lebih kecil daripada 0,05 berarti nomor 9 ini valid dan ada bintangnya ya berarti ini dia valid nomor 10 juga ada bintangnya ini berarti dia dikatakan juga valid juga nah kita lihat juga buktinya adalah nilai siknya lebih kecil daripada 5% berarti ya nomor 10 ini dapat dikatakan valid dari 10 item ternyata hanya 2 yang valid ya berarti yang 8 nya kita delete makanya kalau bisa bikin quest owner itu adalah yang banyak butir itemnya ini kebetulan pakai data simulasi jadi hasilnya tidak bagus ya makanya nanti untuk penelitian tidak boleh pakai data simulasi Oke selanjutnya kita uji rehabilitas nah ada di menu analyze kemudian di submenu scale nanti disini ada reliability analysis ya nah disini kita masukkan item hanya item yang valid ya tadi yang valid adalah nomor 9 dan nomor 10 ya oke berarti hanya 2 item ini ya totalnya tidak kita masukkan atau jumlahnya tidak masukkan hanya yang valid saja oke kita lihat oke nah ini hasilnya adalah 0,09 ya nah ternyata rehabilitasnya juga jelek ya rehabilitasnya hanya 0 kerombak alpanya bisa dilihat dari kerombak alpanya untuk rehabilitasnya nilainya adalah 0,09 ya ya jadi sangat jelek sekali nilainya ya rehabilitasnya nilainya adalah 0,09 atau 9 persen padahal harusnya mendekati 100 persen yang bagus itu ya mendekati satu ya ini 0,09 berarti tidak reliable dikatakan reliable itu kalau bisa ya diatas 0,6 ya 0,6 atau bahkan 0,9 itu lebih bagus begitu nah ini berarti instrumennya tidak bagus ya berarti harus dikembalikan lagi ke responden uji coba begitu supaya dua-duanya harus terpenuhi validitasnya terpenuhi rehabilitasnya terpenuhi ini wajar hasilnya jelek karena sekali lagi pakai data simulasi saya kira itu ada yang ingin disampaikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati